Hari ini saya akan men-sharingkan suatu basic tentang apa yang ada di siklus belajar versi 2 ini. Bagi teman-teman yang belum mengenal siklus belajar yang pertama, tidak apa-apa, tapi nanti silakan kalau ada pertanyaan, diajukan saja. Dan pertemuan pertama ini adalah sifatnya adalah saya menjelaskan apa yang terkandung dalam siklus belajar. Tentunya tidak bisa terlalu dalam di dalam pertemuan pertama ini, tapi minimal teman-teman mengenal tentang fitur yang dari siklus belajar ini. Ini ada pertanyaan yang saya ajukan, dan ini juga sudah saya sharekan nanti, tapi tidak dijawab sekarang, tapi dijawabnya di akhir pertemuan kita. Nah, saya akan mulai dari suatu fenomena atau tren yang ada, bukan tren lagi, mungkin ini suatu arah ke depan di Indonesia. Pertama, Menteri Pendidikan mengeluarkan sebuah strategi tentang merdeka belajar. Ini baru saya dapat sekitar 2 minggu, 10 hari yang lalu. Dan saya tertarik dengan dari 10 strategi ini untuk siap, ini saya akan menyoroti yang strategi ke-6, yaitu membangun sekolah, lingkungan belajar, masa depan, dan seterusnya. Dan isinya apa tentang strategi yang ke-6 ini? Saya ada 4, ini ada, sorry, ada 5 komponen, tetapi saya lebih suka untuk siang ini menyoroti 2 komponen saja, dan terutama 1 komponen tentang pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi, yang mungkin akan menjadi penekanan, jadi pembelajaran berbasis pengalaman ini, ternyata itu ke depan akan menjadi sebuah hal yang penting untuk dikembangkan di sekolah-sekolah. Dan mudah-mudahan ini bisa terjadi. Sehingga pembelajaran tentang siklus belajar yang kedua sama prinsipnya, yaitu pembelajaran yang berbasis pengalaman. Cuma modelnya itu model yang kami kembangkan. Nah, siklus belajar yang kedua ini nantinya sebetulnya tujuannya sama dengan yang lalu, yaitu mengembangkan habit of creation, atau mengembangkan perilaku berkreasi siswa, kalau itu disiswa. Nah, ini adalah tujuannya, supaya dari kecil anak-anak terbiasa berperilaku. Nah, perilaku kreasi ini sebetulnya untuk apa? untuk menghasilkan sebuah values. Di sini ada kata values, gitu. Atau nilai-nilai, atau hal yang dihargai oleh masyarakat. Nah, values ini harus bisa memenuhi kebutuhan orang lain atau komunitas, gitu. Sehingga siklus belajar ini nanti melatih siswa untuk menawarkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, itulah pengertian habit of creation ini. Dan siklus belajar ini juga tetap berpijak dari dua hal. Pertama adalah berpijak dari tentang entrepreneurship. Inti dari entrepreneurship adalah sebuah proses untuk mengeksplorasi dan mengeksplorasi peluang. Nah, itu secara umumnya adalah itu. Tetapi sebenarnya dikatakan peluang-peluang yang seperti apa? Kita yang mengambil disiklus belajar adalah peluang berkreasi dan berinovasi ini. Nah, inilah sebetulnya kita ambil di entrepreneurship-nya. Kemudian sebetulnya di pembelajaran entrepreneurship, sebetulnya intinya apa? Intinya adalah untuk membuat siswa bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Ya, pertanyaan what, pertanyaan how, dan who. Cuma tiga pertanyaan ini harus berwujud dalam sebuah pertanyaan. Kalau saya bertanya siapa namamu, itu hanya menjawab pertanyaan who. Oke. Kalau kita hanya menjawab tentang apa yang terjadi di Surabaya sekarang ini, itu hanya menjawab pertanyaan what. Tapi kalau bagaimana saya bisa mendatangkan sebuah rasa sukacita bagi orang lain, nah itu adalah pertanyaan how dan who. Nah, sekarang adalah bagaimana kita bisa mengemas tiga hal ini dalam sebuah pertanyaan. Ini sebuah contoh adalah... Joshua. Ini masih komentar. Ini ada. Jadi, apa atau begini, bagaimana saya bisa membuat sesuatu yang disenangi orang lain? Nah, itu. Jadi, bagaimana saya bisa membuat sesuatu yang bisa disenangi orang lain? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan menggali tiga hal ini. Yaitu what, how, dan who. Nah, kalau anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini, maka asumsinya dia bisa membuat sebuah hal yang dihargai oleh masyarakat. Dia harus mencari sesuatu yang disenangi oleh masyarakat. Nah, itu adalah sebetulnya inti dari pendidikan entrepreneurship-nya. Yang kedua, landasan yang kedua adalah model ini dikembangkan dari model pembelajaran berbasis pengalaman. Artinya begini, bahwa pengalaman yang dipunyai oleh seseorang itu menjadi sebuah pembelajaran. Ini yang sebetulnya experience-based. Jadi, pemahaman atau knowledge itu berasal dari sesuatu yang ditarik dari pengalaman seseorang. Nah, ini maka ada istilah pengalaman adalah guru yang paling baik. Dulu saya sering mendengar. Tapi bahwa pengalaman ini mengajari kita sesuatu. Nah, itu adalah pengalaman. Jadi, dua basis referensi inilah learning cycle ini dikembangkan. Nah, ini adalah bentuk learning cycle-nya yang baru. Kalau dulu, itu hanya lingkaran, ada tiga yang membedakan antara yang dulu dengan yang sekarang. Nah, ada tiga pembeda. Pembeda pertama, sekarang itu ada ininya. Ada bunderan-bunderan kecil gitu. Dulu nggak ada. Nah, bunderan-bunderan kecil ini itu menandakan sebetulnya sebuah outcome. Sebuah hasil dari sebuah proses. Jadi, empat komponen ini sekarang dianggap menjadi komponen yang penting sekali. Jadi, setiap proses harus menghasilkan apa. Ini adalah, ada empat komponen ini. Ada empat komponen care, ide, value, dan achievement. Dulu nggak ada, sekarang ada. Nah, yang kedua, ada prosesnya. Jadi, untuk menghasilkan sebuah self-care, ada proses exploring. Untuk menghasilkan sebuah ide, ada proses sinkronisasi. Untuk menghasilkan sebuah nilai, ada suatu proses experimenting. Dan untuk menghasilkan suatu achievement atau keberhasilan, proses eksekusi. Nah, jadi ini ada sebuah proses. Kalau dulu prosesnya ada lima. Jadi, sekarang prosesnya ada empat saja. Itu kedua pembedanya. Nah, pembeda yang ketiga adalah ada unsur other contribution. Itu pembeda yang ketiga. Other contribution itu artinya apa? Bahwa sebuah hasil itu tidak hanya karena dia sendiri. Tetapi ada kontribusi dari orang lain. Contoh, saya ingin membuat lingkaran ini kemarin. Minggu lalu. Tetapi ketika saya membuat, kok aku sendiri tidak merasa indah apa yang saya buat. Nah, saya minta tolong teman rekan saya yang di sekantor, yang memang bidangnya adalah desain. Pak Yohdi, tolong aku buatin tentang simbol ini. Pak Yohdi membuatkan simbol ini untuk saya. Itu berarti ketika ini bukan hanya buatan saya. Jadi ada kontribusi dari orang lain. Nah, itu yang dimaksud kontribusi dari orang lain. Jadi, ketika mengerjakan sesuatu, di dalam model belajar ini, mengasumsikan ketika proses belajar terjadi, kita perlu ada kontribusi orang lain. Nah, dengan adanya kontribusi orang lain, inilah sebetulnya terjadi sebuah networking. Perlunya sebuah networking. Inilah suatu bentuk learning cycle yang baru. Itu bedanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan empat ini, jadi tahapan-pertahapannya. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya, Bapak-Ibu. Nanti kalau memang terlalu cepat, kalau ada yang tidak tahu, tolong ditanyakan saja. Nah, saya akan menggunakan satu contoh ini, untuk menjelaskan empat komponen ini. Saya, ini adalah sebuah, baru sekitar minggu, satu bulan terakhir ini, ada sebuah viral, yaitu lukisan roti tawar dan mesis, di wajah tenaga medis korban. Ini jadi roti tawar, tetapi dilukis dengan mesis. Ini viral, banyak di-expose di media-media. Si pembuatnya adalah, sebetulnya dia karyawan unitas Ciputra, dia bukan dosen, tapi karyawan-karyawan di Departemen Visual Design. Dia memang senang dan punya kemampuan untuk mendesain, melukis kayak gini, akhirnya mengeluarkan dan viral. Sampai banyak wartawan ingin mewawancari dia. Nah, ini menarik. Contoh sederhana tentang melukis dengan mesis di atas roti tawar, tapi menjadi viral. Kenapa kok ini menjadi viral? Pertama, karena dia ada unsur kepedulian. Jadi, anak ini atau orang ini peduli pada dokter-dokter yang sudah meninggal. Dia mengekspeksikan kepedulian itu melalui lukisan mesis di roti tawar itu. Nah, itulah care. Care itu adalah sebuah sikap inisiatif untuk menggali lebih dalam dari fenomena. Jadi, ada kejadian didalami, di belajar lebih dalam, tapi berdasarkan miniat dan kemampuannya. Jadi, ini berdasarkan kemampuan. Jadi, inisiatif ini tidak hanya berdasarkan suatu sikap yang spontanitas. Tetapi, ini adalah berdasarkan ada sebuah kemampuan dan digunakan kemampuan itu untuk merespon sesuatu yang ada. Apakah itu fenomena ataukah problem. Jadi, sikap care yang di learning model ini sebetulnya lebih menetankan pada sikap inisiatifnya. Jadi, action ketika ada fenomena, dia mau punya inisiatif apa. Itu yang satu. Nah, sikap inisiatif ini itu tidak muncul dengan sendirinya. Ya, ada anak yang misalkan tiba-tiba ingin melakukan sesuatu. Tapi, diasumsikan bahwa sikap inisiatif itu itu hasil dari sebuah proses eksplorasi. Terutama eksplorasi ini. Nah, apa yang penting di sikap kepedulian ini? Apa bukti dari bahwa dia peduli? Dia itu menangkap sebuah peluang untuk berkreasi. Jadi, kayak tadi, si pelukis di roti tawar itu melihat, oh, roti tawar itu bisa digunakan sebagai media untuk melukis. Jadi, ada peluang untuk berkreasi dengan kemampuan yang dia miliki. Dia ingin berkreasi. Tetapi, kreasinya harus berbasis sebuah knowledge dan skill. Jadi, berbasis sebuah kemampuan. Jadi, bukan sembarangan, tapi dia punya kemampuan. Bisa juga menggunakan kemampuannya dia sendiri atau kemampuan orang lain. Yang kedua, ada pengalaman yang mendukung. Jadi, pengalaman inilah yang pengalaman-pengalaman masa lalu. Mungkin juga pengalamannya orang lain, itu dia gunakan untuk berkreasi. Nah, itu adalah sikap inisiatif. Jadi, tiga komponen ini menjadi sebuah penting sekali untuk melihatnya. Nah, kegiatan apa yang bisa dimunculkan ketika untuk mengembangkan sikap inisiatifnya atau kepedulian ini? Nah, ini kegiatan-kegiatan utam. Misalnya, ada tiga kegiatan ini, yaitu refleksi tentang kemampuan dan keberhasilan. Anak diajak refleksi, kamu pernah berhasil apa, kamu punya pengalaman apa. Kedua adalah menggali fenomena dan pasus yang ingin dipertarikan. Ini adalah menggali fenomena, sebuah fenomena itu berarti anak harus observasi. Anak harus mencari informasi untuk bisa mendapatkan inspirasi, dia mau melakukan apa. Dan terakhir adalah bentukkan target. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, kegiatan-kegiatan ini dari mana? Saya menyediakan sebuah list atau daftar kegiatan utama. Ini kegiatan utama. Sehingga ini sebetulnya, untuk bisa memunculkan kepedulian, saya menyediakan ada tiga list ini. Jadi, kalau kemampuan itu ada dua ini yang bisa dibuat. Kalau pengalaman itu bisa dengan cara ini. Kalau untuk membantu menemukan ide, inspirasi itu dengan tiga hal ini. Nah, nanti sekolah-sekolah itu tergantung punya waktu berapa lama. Jadi, kalau waktunya sedikit cukup mengambil satu. Tetapi kalau punya waktu lebih bisa dua. Nah, satu kegiatan ini bukan berarti hanya satu aktivitas. Tapi bisa ada dua atau tiga aktivitas. Misalkan ini. Saya kembali ke sini. Menggali sebuah fenomena yang diperdulikan. Itu sebetulnya ini. Saya mengambilkan dari ini. Menggali sebuah fenomena. Nah, menggali sebuah fenomena itu bisa dimunculkan dua kegiatan. Misalkan, dia nonton TV, dia membaca koran, atau kalau paling sekarang itu sebetulnya dia nonton YouTube. Tidak datang ke lapangan kalau situasi sekarang. Tapi kalau situasinya nanti sudah memungkinkan, anak bisa observasi ke lapangan, memperhatikan, berkunjung ke tempat-tempat tertentu, bertanya pada orang, dan itu. Jadi, itu adalah menggali sebuah fenomena. Nah, itu bisa dimunculkan beberapa kegiatan. Oke, jadi nanti tinggal dipilih aspek-aspek ini untuk diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan. Itu adalah... Nah, yang kedua, aspek kedua adalah tentang tadi, adalah ide. Nah, saya tetap menggunakan Vira ini, lukisan Roti Tawar ini sebagai contoh. Ide. Yang diharapkan adalah ide kreatif. Nah, ide kreatif yang dimaksud itu adalah keaslian gagasan, ini yang paling penting. Jadi, ada keaslian gagasan, tapi gagasan itu mengandung sebuah konsep untuk merespon sebuah fenomena, gitu. Dan dengan memaksudkan sumber daya. Sehingga yang si pelukis Roti Tawar ini, dia menangkap sebuah fenomena, banyak dokter meninggal, dia mencari sebuah ide kreatif dengan kemampuan yang dia miliki, dengan sumber daya yang ada. Nah, sumber dayanya ada Roti Tawar dan ada mesis. Bisakah dia menggunakan Roti Tawar dan mesis itu untuk menyalurkan gagasan kreatifnya? Nah, terjadilah sebuah ide untuk melukis dengan media Roti Tawar dan alat untuk melukisnya adalah mesisnya. Nah, ini adalah keaslian gagasan. Jadi, tidak selalu harus yang besar-besar, proyeknya harus yang sulit-sulit, tetapi proyek sederhana, tetapi anak dilatih untuk memunculkan gagasan yang asli atau yang original. Ini sebetulnya yang diharapkan, gitu. Itulah mengapa ide itu menjadi penting. Di era sekarang, ide itu menjadi sangat berharga, gitu. Nah, ide itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi harus ada sebuah proses. Nah, kami namakan proses itu adalah proses sinkronisasi. Karena dari pengalaman yang lalu, dari fenomena yang ada, dari konsep, dari kemampuan yang dimiliki, hanya diwujudkan, disinkronkan menjadi sebuah ide yang punya originalitas. ide ini harus dilengkapi dengan ada konsep-konsep yang jelas. Ide tanpa konsep yang jelas, ide ini akan rapuh, atau mudah dilupakan orang, gitu. Dan juga ide yang bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh komunitas, juga ide ini akan tidak dipakai oleh orang lain, dan ini akan useless, atau tidak akan berguna. Nah, tiga hal yang penting dari ide ini harus ada. Nah, bagaimana untuk memunculkan itu? Maka ada kegiatan-kegiatan utamanya. Ini adalah seperti ini, ada empat kegiatan utama ini. Nah, empat kegiatan utama diambil dari mana? Saya sudah menyediakan listnya di sini. Jadi, kalau ingin memunculkan ide yang original itu apa? Dia harus identifikasi isu-isu, nah, sukur di level dunia, atau level suku kota juga enggak apa-apa, yang terkini dan ke depan, yang penting untuk direspon itu apa? Yang penting itu apa? Ide-ide isu-isu ke depan, gitu. Terus dia menentukan ide, terus kemudian dia harus tahu perbedaan idenya dia dengan sesuatu yang sudah ada, itu apa, dan seterusnya. Tetapi, kalau waktunya banyak, bisa tiga-tiganya diambil. Tetapi, kalau waktunya sedikit, ambil salah satu yang mana, gitu, yang kira-kira cocok dengan usia, dan dengan sumber daya sekolah yang ada. Nah, ini, sehingga list ini, atau daftar kegiatan ini, akan memudahkan guru untuk mendesain aktivitasnya. Tapi, ingat, daftar ini adalah masih generik. Harus dibuat aktivitas yang real di lapangan bisa dilakukan itu seperti apa. Nah, itu adalah tugas, nanti tugas dari guru, gitu, setiap di sekolah. Ini adalah ide. Yang ketiga, ide ini harus diwujudkan. Tetapi, tidak mudah ide langsung terwujud. Maka, ada sebuah, satu komponen yang penting, yaitu adalah eksperimen untuk menghasilkan sebuah nilai. Nah, ide ini harus ada sebuah kandungan nilai, diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang ada kandungan values atau nilai. Nilai sederhana yang kita harapkan, yaitu aspek dari produk atau layanan yang dihargai masyarakat. Nah, ini penting sekali, Bapak-Ibu. Jadi, ketika anak menghasilkan sesuatu, yang dilihat atau yang dinilai, itu adalah aspek yang dihargainya itu yang mana. Jadi, bukan produknya, gitu. Kalau ini kembali lagi ke roti tawar ini, sebetulnya roti tawar itu sesuatu yang sudah lumrah kita temukan sehari-hari. Mesis adalah sesuatu yang sudah biasa kita lihat sehari-hari dan kita sudah makan sehari-hari. Tetapi, yang menjadi dihargainya itu bukan mesisnya, bukan roti tawarnya, tetapi adalah lukisannya ini yang menjadi dihargai. Dan lukisan punya keunikan karena lukisnya di roti tawar dan di, dengan cara di mesis. Nah, inilah value-nya, gitu. Jadi, selain value artistik yang ada, juga ada value care yang ada, dan ada dihasilkan dari suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, inilah sebetulnya. Jadi, bukan karena roti tawarnya, bukan karena mesisnya, tetapi karena nilai yang terkandung dari produk ini. Nah, inilah yang dihargai. Maka, kembali lagi, hati-hati sekali ketika anak-anak mengerjakan proyek. Misalkan, oh, satu membuat baju, sangat halus sekali dan sangat bagus sekali, yang satu jahitannya nggak terlalu bagus, bukan karena jahitannya bagus dan tidak bagus, tetapi kandungan value, nilai yang ada dari produk ini apa. Nah, inilah sebetulnya yang harus sangat diperhatikan. Nah, untuk menghasilkan nilai atau value, itu tidak sekaligus. Jadi, ada proses, kita namakan proses eksperimentasi. Nah, untuk menghasilkan suatu keunikan produk, value yang unik, maka proses eksperimentasi harus ada. Nah, dicoba, diprototipekan, kemudian diubah lagi, dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu proses yang memang memakan energi supaya menemukan keunikan dari produk itu. Nah, jadi nilai itu bisa dikatakan itu bernilai kalau produk itu punya keunikan. kemudian produk itu mengandung hubungan antara aspek-aspek yang ada. Jadi, kalau kembali kayak roti tawar tadi, ada roti tawarnya, ada mesisnya, ada kemampuan yang dimiliki, kemudian ada fenomena tentang COVID, kemudian ada dokter-dokter yang meninggal, semua dikoneksikan, dihubungkan, diolah lagi, kemudian dibuatlah sebuah produk yang unik. Nah, ini adalah hubungan antara elemen itu. Semakin banyak elemen yang bisa disatukan, kemudian dimunculkan dalam satu produk, maka itu menjadi semakin unik. Kemudian juga ada kandungan pemikiran alternatif. Pemikiran alternatif. Artinya apa pemikiran alternatif? Jadi, memang sebelumnya belum ada. Ada sesuatu yang baru ada di situ. Kalau saya melihat roti tawar, melihat mesis, itu mesti pikiran saya adalah ini untuk makan pagi, untuk sarapan. Atau dia paling dipanggang, dan sebagainya. Tetap untuk dimakan. Tetapi si penukis ini, dia tidak berpikir ini untuk dimakan. Ada suatu alternatif, yaitu, oh ini bisa dibuat lukisan. Alternatif yang lain, juga dia memakan, oh roti tawar, itu bisa menjadi suatu media lukisan. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran alternatif ini yang dihargai. Jadi, yang dihargai dari produk itu adalah tiga aspek ini. Jadi, di sesi yang pertama, orang-orang, bagaimana kalau produk itu dibuatkan orang tua? Sebetulnya dibuatkan orang tua, sah-sah saja. Tetapi, proses menghasilkan produk, apakah anak bisa menghasilkan tiga hal ini atau enggak? Jadi, kembali lagi. Bukan produknya yang dilihat, tapi tiga aspek ini yang terkandung dalam produk ini. Dan ini yang harus dilihat di dalam proses belajar entrepreneurship ini. Dan kegiatannya, ini adalah kegiatan-kegiatan menyatukan beberapa aspek. Nah, nanti kegiatannya apa? Misalkan antar TK, ada banyak gambar, kemudian dari sumber bagi macam, anak memilih poin-poin gambarnya, terus kemudian dia menyatukan menjadi sebuah gambar baru. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa terkandung. Kemudian, untuk keunggulannya, apa bedanya antara produk gambar ini dengan sebelumnya, dan seterusnya. Ini juga ada tick list yang diambilkan dari daftar yang ini. Jadi, ini ada satu daftar-daftar kegiatan utama yang bisa dilakukan guru untuk bisa melatih siswa menghasilkan produk yang bernilai. Nanti bisa tinggal dilihat, kembali lagi, memilih yang mana. Saya kira dengan adanya, ini ada berapa, ada tujuh, tujuh list ini kalau dilakukan, ini waktunya sudah panjang sekali. Maka, harus bijak waktu yang kita punya berapa, kalau nggak banyak, ambil satu. Tetapi ketika ngambil, selalu harus tiga komponen ini terwakili. Ini yang penting, dan yang sebelumnya juga sama. Jadi, komponen-komponen ini harus diwakili. Komponen kenapa? Karena komponen ini mewakili yang ini. Sehingga, kok ini harus ada wakilnya dari di sini. Maka, kalau kita perhatikan tadi, penjelasan-penjelasan sebelumnya, menyatukan beberapa aspek itu adalah mewakili hubungan antara elemen. Menetapkan keunggulan itu adalah keunikan. kemudian menentukan cara itu adalah pemikiran alternatif. Itu harus mewakili. Setelah itu ada values-nya, maka komponen yang keempat adalah tentang keberhasilan. Dan ini menjadi penekanan, penting juga. Jadi, ketika mengerjakan sesuatu, anak harus mempunyai sense of success atau saya harus berhasil. Keberhasilan seperti apa? Yaitu, dia mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap karya. Sehingga, contoh lukisan lukisan roti ta'war ini, dia dihargai oleh masyarakat. Jadi, banyak masyarakat yang mengekspos produknya dia. Banyak yang ingin wawancara dia. Dan ini akhirnya menjadi sebuah viral. Nah, itu adalah sebuah bentuk penghargaan. Nah, penghargaan itu macam-macam. Kalau di level anak-anak, ya tentunya tidak sampai viral seperti ini. Tapi mungkin sekolah bisa mengadakan, kemudian itu pameran, kemudian orang tua juga bisa menghargai, dan sebagainya. Tapi, ada perasaan-perasaan yang memang anak merasa dihargai. Kemudian, memang karya perlu diapresiasi. Lomba itu salah satu bentuk penghargaan. Dijual dan laku, itu salah satu bentuk penghargaan. Dan itu banyak bentuk-bentuk penghargaan. Tapi, bahwa ketika membuat sesuatu, harus sampai keberhasilan. Kita tidak ingin membangun suatu perilaku gagal, itu kita tidak ingin. Atau perilaku menyerah, itu kita tidak ingin. Tapi, sebuah perilaku yang bisa menuju sampai berhasil. Nah, itu sebetulnya mengapa darpemunan ini dimunculkan. Nah, keberhasilan itu adalah sebuah proses. Nah, kami namakan prosesnya adalah untuk bisa berhasil, Anda harus eksekusi. Tidak bisa hanya di-ide saja, tidak bisa hanya di-experimen saja, tetapi betul-betul sampai dilakukan, di-exekusi sampai berhasil. Nah, kalau dulu di learning cycle yang dua, dulu itu ada dua, yaitu doing dan communicating. Maka, sekarang kita satukan saja, biar lebih simple, lebih sederhana, menjadi sebuah eksekusi. Nah, ketika di aspek keberhasilan ini, eksekusi dan keberhasilan ini, yang dilihat itu apa? Ini bukan masalah kemampuan sebetulnya, yang mau kita lihat. Ya, betul itu ada unsur kemampuannya, tetapi yang sangat dominan adalah yang mau kita lihat adalah tiga aspek ini. Itu pertama adalah, anak itu mempunyai sikap atau motivasi untuk berhasil, mencoba untuk berhasil terus. Nah, ini ada sikap responsif. Sikap responsif itu sebenarnya aslinya, jadi ketika ada dieksekusi, kemudian, oh, kok nggak bisa begini, nah, dia respon terhadap situasi yang baru. Jadi dia responsif terhadap sesuatu yang muncul belakangan, atau muncul yang tidak diharapkan. Kedua, ketiga, dia harus belajar dari kegagalan. Ini sebenarnya dari konsep resilience, atau resiliency. Resiliency adalah sebuah, jadi dia bisa semangat kembali dari sebuah kegagalan. Dia bisa normal kembali dari sebuah kegagalan. Itu resiliency. Jadi kalau memang ada sesuatu yang gagal, dia lihat dulu, apa, kemudian dia kembali. Nah, sebetulnya keberhasilan ini yang akan kita lihat, yang akan kita kembangkan di aspek keberhasilan itu lebih pada sebuah sikap. Perilaku, gitu. Jadi bukan karena pandainya anak, bukan karena IQ-nya anak, tapi lebih karena kemotivasi dan emotion anak itu yang akan kita lihat. Nah, untuk ke situ apa? Ini yang jadi penjelasannya. Jadi memberikan solusi terhadap problem yang muncul, mengambil inisiatif. Nah, ini sebetulnya, yang pertama itu mewakili sikap responsifnya. Yang kedua itu mewakili, yang kedua motivasi, dan yang ketiga itu mewakili belajar dari kegagalan. Nah, list-nya juga sudah ada, Tinggal nanti tinggal dilihat, apakah ini menjadi sebuah yang harus di semua, atau satu, atau dua, itu kembali lagi waktunya. Tapi tiga-tiganya harus ada di sini. Nah, sehingga saya meringkas kembali, sehingga learning cycle itu ada empat esensial komponen, yaitu sikap care, ide kreatif, nilai, dan keberhasilan. Dan empat-empatnya ini harus ada. Dan ini yang harus diperhatikan oleh guru adalah empat proses ini, yang esensial ini. Atau empat hal yang harus diperhatikan, atau empat hal yang harus dinilai oleh guru. Jadi nanti kalau itu dikembangkan, sisi penilaian, memang yang dinilai itu ininya. Empat aspek ini. Jadi bukan kegiatannya yang dinilai, tapi hasil dari kegiatan itu ada ini. Nah, tapi kami merasa, tadi saya katakan, bahwa empat hal ini komponen utamanya, tapi perlu pendukung komponennya. Nah, ini yang dulu nggak ada. Yang di learning cycle yang pertama nggak ada, tapi kita munculkan yang kedua. Yaitu address contribution. Karena apa? Bahwa keberhasilan itu memerlukan kontribusi orang lain. Nah, ini harus kita masukkan. Apakah nanti sifatnya kolaborasi, atau kastifatnya itu adalah networking. Itu begitu. Nah, dua hal kontribusi orang lain yang penting untuk dicantumkan di learning cycle ini ada dua. Yaitu, peribu help seeking, mencari bantuan dari orang lain, dan mencari umpan balik dari pihak lain. Nah, dua ini yang kita masukkan menjadi proses yang penting. Itu. Karena ini adalah, sehingga tidak salah ketika anak mengerjakan sesuatu, minta bantuan orang lain, minta bantuan mamahnya, dan sebagainya, itu nggak salah. Karena memang perilaku help seeking ini akan menjadi penting untuk kehidupan anak seumur hidup. Kemampuan minta bantuan orang lain itu menjadi salah satu komponen yang penting di dalam kehidupan sekarang. Orang yang tidak minta bantuan, walaupun dikatakan sekarang ini, kita bisa tapi nggak minta bantuan. Nah, ini orang ini celaka. Tapi ketika dia nggak bisa, dia minta bantuan pada orang lain, maka keberhasilan, potensi keberhasilannya lebih tinggi. Minta pendapat orang lain juga penting. Nah, dua hal ini menjadi komponen yang harus kontribusi. Nah, ini adalah daftar tentang help seeking dan feedback seeking-nya ada di sini. Peneliannya bagaimana? Apa yang harus dinilai? Tadi kan empat komponen yang harus dinilai. Nah, framework-nya begini, tapi saya nggak akan terlalu dalam untuk kali ini, untuk assessment ini, tetapi hanya menjelaskan bagian-bagian dan empat. Jadi kembali lagi, yang dinilai adalah empat aspeknya, yaitu kepedulian dia, care dia, idenya dia, value yang dihasilkan, dan exclusion-nya. Itu yang dinilai. Kalau ide, yang paling baik adalah ide yang mengandung sebuah nilai. Yang paling tidak baik adalah ide hanya sekedar fakta-fakta saja. Kepedulian itu yang paling baik kalau dia melakukan refleksi kritis. Refleksi kritis itu adalah ketika sudah terjadi, dia melakukan evaluasi, kemudian dia bisa menemukan faktor-faktor yang membuat berhasil dan faktor-faktor yang membuat salah. Nah, itu adalah ada suatu refleksi kritis. dia mengkritisi dirinya sendiri. Wah, ini saya kurang ini, saya baik ini. Nah, itu adalah refleksi kritis. Nah, yang paling tidak baik, dia melakukan sesuatu karena kebiasaan. Ini adalah, ya sudah, kemarin begini, saya begini. Nah, itu. Kemudian values, gini, berdasarkan apa? Yang paling tidak baik, kalau dia hanya copy and paste, meniru. Sudah meniru persis. Tapi, yang paling baik adalah dia memang menghasilkan suatu value creation. Jadi, yang tadi, yang kau ditawat dengan message itu, sebetulnya, itu pasti dia di level yang paling dalam. Jadi, values-nya di sini, dia bisa menciptakan values, dia pasti akan ada proses refleksi, cuma dalam produk ini tidak kelihatan. kemudian ada kandungan values-nya, dan dia eksklusi melakukannya dengan enjoy. Tidak disuruh, tidak apa, dia melakukan sendiri. Yang paling tidak baik, di eksklusi kalau itu disuruh. Keharusan. Jadi, kalau, oh ini supaya nanti saya dapat, karena akan dinilai, karena besok akan tes, itu sebetulnya obligation. Keharusan. Tapi yang, oh saya suka ini. Jadi, kayak seperti anak main video game, sampai enjoy sekali. Nah, itu yang paling baik. Nah, ini menjadi bentuk rubrik. Jadi, seperti ini. Jadi, rubriknya adalah dari habitual sampai reflection. Yang ini yang paling baik, dan ini yang paling kurang baik, atau tidak baik. Nah, aspek-aspek yang dinilai, itu ditaruh di sini. Nah, sehingga nanti deskripsinya apa. Jadi, jadi ini, aspek-aspek ini, gitu, aspek-aspek ini, inilah sebetulnya akhirnya muncul dalam rubrik di sini. Nah, ini jadi sinkron. Apa yang dipelajari, atau proses ini dengan penilaian sinkron. Sehingga dalam satu siklus, harus terjadi empat kali penilaian. Jadi, ini lebih ke penilaian, ke prosesnya. Tahap pertama, menilai tentang care-nya. Tahap kedua, menilai tentang idenya. Tahap ketiga, menilai tentang values-nya. Dan tentang keberhasilannya. Jadi, itu ada empat tahap penilaiannya itu. Nah, ini contohnya. Di dalam ide, gitu ya. Jadi, ini contoh rubriknya. Jadi, ini antara menyatu antara rubrik dan saya. Tapi, ini untuk membuat rubrik nanti lain kali saja supaya kita bisa ketemu lagi. Jadi, ini. Nah, suatu pertanyaan saya tadi adalah, apakah model itu bisa diterapkan di sekolah Anda? Kalau iya, kalau iya, berarti apakah itu bisa memberikan nilai tambah? Yang ketiga, ada apa tatahan barunya? Oke. Oke, terima kasih. Oke. Silahkan Pak Luki. yuk, Pak Luki. Pak Luki mungkin sedang sembunyi. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau apa? Silahkan. kalau ada pertanyaan mau bertanya, di-onkan dulu mute-nya. Atau komentar, silahkan. Ya, silahkan Pak Luki. Bapak Ibu, ada yang ingin menangkapi atau bertanya? begitu. Omro. Kalau ada yang ada sesuatu yang belum jelas, silahkan ditanyakan. atau ditayangkan pertanyaan Pak Sunu tadi, barangkali ya. Oke, oke. Oke. Da-da-da. Oke. Baik Saya minta yang dari jauh Yang dari jauh, yang dari mana ya Madiun atau Blora ya Sekarang jaraknya sama Tapi lebih mudah ke Madiun daripada ke Blora Oh iya Yang dari Madiun dulu Ongko, ada yang ingin Menjawab pertanyaan 1, 2, 3 Silahkan pilih saja nomor berapa Begitu Ya silahkan Ini ada Beberapa pertanyaan, tapi saya Minta pertanyaan satu saja dulu Yang saya tanggup tadi terakhir Pada saat keberhasilan Tadi kan dibutuhkan sikap yang Responsif, motivasi untuk Berhasil dan belajar dari kegagalan Nah ini saya membayangkan untuk Anak-anak itu ya Anak-anak saat kita Anak-anak sudah membuat proyeknya Dan kita beri kesempatan Untuk menghargai keberhasilan yang mereka Lakukan Itu ada beberapa anak-anak yang mengalami kegagalan demi kegagalan di setiap proyek yang diberikan Nah itu bagaimana Mengikapi atau bagaimana Menghadapi Anak-anak yang seperti ini Sehingga itu yang kita Plankan itu tidak menjadi disencourage Anak itu Karena kan Kemampuan Anak untuk melihat bahwa itu adalah suatu proses Keberhasilan itu adalah suatu proses Itu Beragam gitu ya Pak ya Nah itu bagaimana Kita bisa menghindari Ya Ya Nah Oke Saya ada dua jawabannya Pertama dari Mungkin ke sini aja Ya Ini Kalau kita perhatikan Keberhasilan itu Denilai aspek apanya Yaitu Bukan karena gagal dan berhasilnya Tapi ini penting sekali untuk guru Tapi keberhasilan itu dinilai dari Sikap responsifnya Jadi Ini di aspek keberhasilan memang lebih menekankan Pada Motivation Sebetulnya Pada motivasi Menekankan pada suatu Perasaan Sikap Perasaan dan sikap Gitu Jadi lebih ke Aspek emosi Gitu Jadi gini Dan sikap Ketika diadab Misalkan Ada feedback dari orang lain Terus kemudian Dia bisa Respon gak? Dia bisa meninjauh lanjutin gak? Kemudian Dia gagal Karena apa? Dia segera mempelajari kegagalan gak? Terus dia pelajari faktor-faktor yang mau gagal Nah inilah pentingnya Biasanya Karena ini faktor emosi Ketelah gagal Langsung dia pendor Down Gitu Down Nah Maka Down itu adalah emosi Perasaan Kutus Asa Gitu Afeksi Dari segi afeksinya Maka Kita harus mengalihkan dari afeksi ini Ke kognitifnya Kognitifnya Jadi misalkan Anak diajak diskusi Mendiskusikan Faktor-faktor yang membuat dia gagal Itu apa? Nah Jadi dari faktor emosi Dialihkan kembali ke faktor kognitifnya Nah Kalau dia berhasil menemukan faktor-faktor Yang membuat gagal Itu nilainya bagus Jadi bukan karena gagalnya yang dinilai Tetapi Kemampuan dia mengidentifikasi dan belajar dari kegagalan itu Nah Maka sangat penting Anak tahu persis Yang mau dinilai Dari proses ini apanya Gitu Nah Jadi ada anak yang berhasil Dan ada yang gagal Nilainya sama-sama baik Bisa terjadi Ingat Bapak Ibu Bahwa ini adalah suatu proses belajar Gitu Yang berhasil dihargai Yang gagal dihargai Asalkan Dia tahu Tetapi kalau kegagalan itu Karena motivasinya rendah Ya itu nilainya nggak baik Karena yang dilihat juga motivasinya gitu Keinginan dia untuk berhasil itu Dinilai Misalkan anak sudah rajin gitu Aku coba terus Tapi gagal terus Dipelajari lagi Gagal lagi Dipelajari lagi Gagal lagi Ini motivasinya tinggi sekali Nilainya sangat tinggi Dan sikap responsifnya tinggi Ini Dan ini harus dijelaskan juga Sampai ke orang tua Tentang hal ini Ini adalah Makanya di dalam penilaiannya Di penilaiannya itu Maka kalau dilihat adalah ini Yang Ya mungkin dia saat tidak enjoy lah Karena gagal Mesti nggak enjoy Tetapi karena dia menghargai Jadi dia terus gitu ya Mencoba-mencoba gitu Karena merasa bahwa Ini baik harus ditempa lagi Ini baik ditempa lagi Nilainya tinggi Begitu Jadi begitu ya Bu Linda Ya baik Silahkan Bu Linda Kalau masih ada Bagaimana untuk Menginya itu lho Bagaimana Sekali lagi maaf Bu Linda Oke jadi kita punya Kesepakatan saat penilaian Antara keberhasilan Dan itu kan tiga Jadi saat kita Juga bisa mendukung Anak itu untuk berhasil juga Pada saat dia Down tadi tuh Pak Sunu Untuk membangkitkan Ini sekali gagal nggak apa-apa Tapi terus-terusan gagal Nah itu Takutnya anaknya itu Yang merasa disincourage Nah oke Itu lah sebenarnya Apa ya Guru Peran guru ada disitu Guru tidak salah Mengintervensi Kalau sudah sampai Anak akan Discourage banget Intervensi Memberikan tahu caranya Supaya tidak Tidak gagal gitu Maka itu Help seeking Itu penting Di level guru itu Help giving Guru bisa membantu Supaya mengurangi Discouragementnya Itulah peran guru ada disitu Intervensi ku situ Iya iya Terima kasih Pak Sunu Yuk sama-sama Saya Pak Sunu Ini ada dua pertanyaan Oh silahkan Silahkan Bu Ety Di chat juga ada Dua pertanyaan Iya Terima kasih Pak Luki Pak Sunu Mengkaitkan dengan pertanyaan Yang tadi Seringkali kita Menemukan Anak-anak yang Idenya banyak Dia punya ide banyak Tetapi Eksekusinya yang Berantakan Gitu Ada yang gagal Atau Iya asal-asalan Itu bagaimana ya Pak Kita harus Menolong mereka Untuk supaya mereka Mau Melakukan itu Prosesnya dengan baik Sehingga menghasilkan Produk yang baik Idenya banyak Pak Tetapi Seringkali eksekusinya Yang diberantakan Baik Bu Terima kasih Bu Ety Nah kita sebetulnya Perlunya Belajar Dengan Proses Jadi pada Waktu menghasilkan Ide Itu hanya Di level ide Ibu Punya care Kemudian Ide nya banyak Tapi dari ide yang banyak Yang paling Potensial Itu di eksekusi Yang mana Itu dia harus memilih Satu Maka Itu Di eksperimenkan Untuk menghasilkan Sebuah Paling value Maka dipertimbangkan Ide-ide yang banyak Itu Yang potensi Keberhasilannya Yang potensi Untuk di akusi Masyarakat Itu yang mana Dan itu Cukup dia Mengeksekusi Satu Nah itulah Mengapa Learning cycle Itu sampai Eksekusi Dan menghasilkan Keberhasilan Nah memang Ada anak Yang punya talent Dia memang Hanya di level Ide saja Ya Gitu Tapi ya Ketika Dia eksperimen Eksekusi Sudah enggak sabaran Gitu Gitu Ceroboh Nah itu Maka Mengapa itu Learning cycle Itu menjadi Sebuah proses Dari mulai What to care Kemudian ide Kemudian value Kemudian Eksekusi Sampai keberhasilan Nah ini Lihat Kesitu Maka Makanya Maka ada Proses Experimenting Itu karena itu Bu Eksperimenting Itu dari ide Dieksperimen Kan itu Mana yang potensi Paling berhasilnya Yang value Paling strong Itu yang mana Nah itu Bisa bolak-balik Ini Jadi setelah Dieksperimen Kan value-nya Enggak terlalu baik Cari ide yang baru Lagi Mengambil ide yang baru Atau menggabungkan Dua, tiga ide Jadi satu Gitu Maka Maka Hati-hati Di dalam proses Dari ide Ke eksperimenting Untuk menghasilkan Sebuah value Itu Itulah perlu Kontribusi orang lain Untuk memberikan Pertimbangan Ya Memberikan feedback Memberikan masukan Dan sebagainya Itu ada di situ Nah itu menjadi Suatu proses Ke learning cycle-nya Pak Suno Ini ada Pertanyaan Dari Ibu TV Yang menarik Pak Di Sion ini kan Dari TK sampai SMP ya Pak Ya Tolong titip Pertanyaan Apakah penekanan Learning cycle Versi 1 Masih berlaku Di learning cycle Versi 2 Misalnya TK SD itu Penekanannya Sama Di eksplorasi SMP itu Pada planning SMA Pada doingnya Oke Sebetulnya Prosesnya itu Apa ya Sama Tapi Satu learning cycle Itu tidak ada penekanan Sebetulnya Ini untuk SMP Untuk SD Untuk SMP Dan SMA Bahwa Di dalam satu proses Itu Anak mengalami Empat aspek ini Cuma Tingkat kesulitannya Yang berbeda Nah Kalau Pakai proyek Berarti Proyek TK Itu yang sederhana Skop of proyeknya Gitu Kadang-kadang Skopnya itu Tidak usah terlalu besar Nah Nanti Memang Setelah ini Sebetulnya Harus ada Kesepakatan Untuk pemetaan Di level sekolah Learning cycle-nya Sama Tapi Kegiatannya Nanti bisa beda-beda Tapi Intinya Sama Makanya tadi Di dalam Aktivitisnya Ada key-nya Ada kegiatan Utamanya Itu Diterjemahkan Menjadi kegiatan Real-nya Apa Nah Itu ketika Menterjemahkan Kegiatan real-nya Itu pertimbangkan Usianya Jadi yang dipertimbangkan Adalah Nanti Skop proyeknya Itu harus dipertimbangkan Sesuai dengan usia Anak Kemudian Yang kedua adalah Tingkat kesulitan Konsepnya Kompleksitas Ide-nya Juga harus Memimpangkannya Kemudian Juga Nanti Kebentuk Kegiatannya Nah ini memang Harus dipetakan Sehingga nanti Disepakati Di sekolah Value di SD Itu apa Penekanannya Value di SMP Penekanannya apa Value di TK Sampai di mana Sikap Care Care di TK Itu seperti apa Care di SD Itu seperti apa Care di SMP Itu seperti apa Nah itu harus dipetakan Di Di sekolah Masing-masing Sambil melihat tentang Visi sekolahnya Jadi model ini adalah Model yang generic Rubrik ya Pertanyaan kedua adalah Oh sini ada Ben Biasanya Sisa menguntalkan Kelebihan Serta kekurangan Saat melakukan Pembelajaran Untuk critical reflection Fokusnya Terhadap diri sendiri Atau Di luar dirinya Oke Critical reflection Critical reflection Itu selalu melihat Diri sendiri Itu bedanya Refleksi dan Evaluasi Kalau evaluasi Mengevaluate Itu melihat Komponen-komponennya Di luar dirinya Termasuk dirinya Tapi ada melibatkan Faktor lain Tapi kalau reflect Itu melihat Diri sendiri Jadi Apa Perilaku dirinya Yang membuat Berhasil itu apa Perilaku diri Yang membuat Gagal itu apa Critical reflection Itu adalah Jadi Ciri refleksi Adalah Anak bisa mengubah Oh Kemarin saya begini Gak baik Saya ubah gini Oh ya Ini gak baik Jadi langsung Melihat tindakannya Langsung diubah Nah Critical reflection Itu bisa melihat Kenapa kok Ini gak berhasil Oh ini gak berhasil Karena ini Dia sampai kritis Mengkritisi Dirinya sendiri Kenapa Kenapa kok Kemarin Jualanku Gak laku Kenapa kok Orang Menjadi gak suka Dengan aku Kenapa kok Aku disukai Sama orang Nah itu Melihat diri sendiri Bisa dikembangkan Diri sendiri Artinya Projekku Atau produkku Kenapa kok produkku Gak terlalu laku Nah itu Gabungan Antara refleksi Dengan evaluasi Jadi itu Perlukah kita Menentukan rubrik Dan Binerja Penyajian Proses Bersama Kesepakatan Oh iya Bersama dengan Kesepakatan siswa Jadi mungkin begini Jadi yang mengembangkan Rubrik Itu kan guru Guru Desisnya dengan Standar Yang ada Nah apakah Sepakat dengan siswa Mungkin pengertian Sepakat itu Dalam tanda petik Artinya gini Yang sangat penting Adalah Siswa itu Paham Tahu Tentang apa Yang akan menjadi Penekanan Atau apa yang akan Dinilai Karena rubrik Itu sesuatu Yang menjadi Acuan bagi anak Untuk bekerja Gitu Oh bekerjanya Bekerjanya harus seperti ini Bekerjanya harus seperti ini Itu adalah rubrik Jadi acuan Untuk membuat dia berhasil Kalau saya berhasil Saya harus sampai disini Jadi Yang penting Sebetulnya Anak harus tahu Rubriknya Maka kalau rubrik Anak TK Harus sederhana Mungkin dengan simbol Dengan apa Gitu Kalau bintangnya Kalau sampai bintang 4 Itu harus apa Bintang 3 Harus apa Itu adalah simbol-simbol Yang mudah dipahami Itu adalah Jadi yang membuat guru Tapi anak harus paham Kalau sudah Agak dewasa Sebetulnya memang Ada bisa negosiasi Tapi tidak mengurangi standar Rubrik itu standar Kriteria itu memang Standardized Standar Kalau standarnya dikurangi Nanti mengurangi Kualitas Kualitas hasilnya Kualitas hasilnya Itu Itu pertanyaan Saya mau baca pertanyaan Itu Ada lagi Bu Linda Ini ada pertanyaan Panjang juga Mungkin Bu Linda Bisa menjelaskan Pembiasaan perilaku Berkreasi harus dimulai dari guru Maka untuk mendorong guru Biar mereka belajar Secara holistik adalah Saran untuk kami Yang memiliki Tentang usia guru Yang beragam Oke Pembelajaran berkreasi harus Mulai dari guru Ya setujulah Jika learning cycle ini Sebenarnya bukan hanya untuk siswa Tapi Bisa untuk guru Dan bahkan sampai institusi Institusi Sebenarnya ketika Menyusun visi-visi sekolah Itu kan pasti Sekolah akan Menyusun visi-visi Itu sebenarnya Tanda Keberpihakan Atau Kepedulian sekolah Gitu Itu Itu sampai di situ Nah Itulah perlu Guru harus terbuka Untuk belajar Teachers as learners Itu penting sekali Guru sebagai orang yang belajar juga Untuk bisa mengupdate Knowledge dan skillnya Setuju saya Beda saat menyampaikan Networking dan kolaborasi Dimana Oke Beda kolaborasi Networking Oke Kolaborasi Itu sebetulnya Setelah networking Terjadi Networking itu ada dua Membuat network Dan maintain network Oh Saya ingin Perlu Orang untuk menjahitkan Produk saya Maka saya harus Pergi ke tukang jahit Yang kira-kira Jahitannya bagus Saya membuat janji Dengan tukang jahit Saya pergi Membuat janji Dengan tukang jahit Nah Ketika saya pergi Dan itu adalah Networking Tetapi Setelah itu Janjian Banyak yang menjahitkan Bu Saya tidak punya Ongkos Tetapi Mau enggak Ibu menjahitkan Baju saya Nanti untungnya Dibagi dua Atau Untungnya Ibu 40% Saya 60% Jadi Saya Skillnya Tukang jahit itu Untuk menjahitkan Tapi Ini menjadi produk Bersama Itulah kolaborasi Kolaborasi adalah Setiap orang Yang ter Bergabung itu Memberikan kontribusi Terjadinya Keberhasilan Itu kolaborasi Tetapi Kalau networking Oh saya membutuhkan Supplier Barang ini Saya hubungan Janjian Oke saya beli Dari kamu ya Selesai Ya sudah Itu hanya networking Bukan kolaborasi Jadi itu bedanya Sehingga Networking Dan prograsi Sangat dekat Tapi suatu hal Yang Berbeda Melatih Berkreasi Dengan anak SD Bagaimana Oke Mungkin Sebelum saya jawab Mungkin Sebetulnya Terjadi suatu Sharing Dari teman-teman Mesti Dari teman-teman Yang mengajar Dijakkan Banyak Pengalaman Pengalaman Bagaimana Melatih Berkreasi Anak SD Oke Nomor 4 Penilaian Yang dilakukan Bagaimana Yang jika Harus dituntut Juga menilai Berdasarkan KD-KD Aduh KD-KD Ini ya Oke Bapak-Ibu Ini sebetulnya Perlu Kesepakatan KD Itu singkatan Apa tau Kompetensi Dasar Sehingga Yang dinilai Adalah Kompetensinya Sehingga Sebutnya Sama Presidenya Ini adalah Kompetensi Based Kemampuan Yang dinilai Apakah Kemampuan Yang diharapkan Oleh KD Itu Bisa Enggak Diintegrasikan Dengan Atau Diaktualisasikan Diwujudkan Dengan Learning Cycle Ini Maka Di tingkat Sekolah Harus Ada Pemetaan Kurikulum Mempelajari Kurikulum Karena Kurikulum Di sekolah Itu dibuat Bukan untuk Experiencial Learning Bukan untuk Project Based Tetapi Subject Based Maka Kata Karena Paling Mudah Dengan Bahasa Tema Di Pelajaran Matematika Topik Atau Temanya Apa Tema Itu Tentang Pattern Misal Pola Maka Kemampuan Apa Yang Dituntut Oleh Kurikulum Itu Kalau Kemampuannya Sekedar Dia Memahami Atau Menerapkan Rumus Pola Itu Kedalam Hitungan Maka Sebenarnya Tidak Membutuhkan Learning Cycle Ini Karena Hanya Latihan Latihan Untuk Menghitung Berdasarkan Rumus Menemukan Pattern Berdasarkan Rumus Tetapi Kalau Tentu Tanya Adalah Dia Bisa Hasilkan Sesuatu Dari Rumus Itu Dia Bisa Menggunakan Rumus Itu Dalam Sebuah Bentuk Lain Dengan Rumus Itu Dia Menghasilkan Pola Dengan Pola Bisa Diterapkan Kedalam Suatu Produk Nah Itu Bisa Menyatu Antara Kompetensi Dengan KD Dengan Learning Cycle Ini Maka Nanti Di sekolah Dipilih Dari tema-tema Yang disedulkan oleh Guru-guru Tema Tema Mana Yang Memang Bisa Di Follow Up Sampai Projek Dan Tema Mana Yang Cukup Dengan Latihan Latihan Sederhana Karena Di dalam Setahun Anak Cukup Sebetulnya Mengerjakan Empat Projek Itu Maksimal Empat Projek Ini Sudah Bagus Maka Jangan Setiap Mata Pelajaran Satu Projek Itu Pusing Nanti Anak Terlebih Banyak Jadi Yang Penting Anaknya Bukan Projek Maka Kalau SD Gampang Karena Bisa Diintegrasikan Beberapa Mata Diintegrasikan Dibuat Menjadi Sebuah Tema Tema Maksimal Empat Empat Learning Cycle Empat Siklus Ini Dalam Satu Tahun Untuk Menghasilkan Projek Minimal Dua Antara Dua Sampai Empat Kalau Satu Menurut saya Terlalu Sedikit Karena Tidak Mengalami Atresi Maka Projek Jangan Besar Besar Projek Yang Bisa Sesuai Dengan Waktu Yang Disediakan Gitu Ya Kira Gitu Nah Maka Istilahnya Ada Kurikulum Itu Dianalisa Dianalisa Dulu Kurikulumnya Kemudian Disatukan Mana Yang Bisa Di Follow Up Dengan Projek Mana Yang Tidak Perlu Di Follow Up Dengan Projek Ini Projek Base Experiencial Tapi Dengan Menghasilkan Sesuatu Itu Dari Bernadu Juga bertanya Pak Ya Untuk Kelas 1 SD Apakah bisa Jika fenomena Diciptakan oleh guru Sebetulnya Bukan Bisa Dan Tidak Tapi Boleh Atau Enggak Gitu Karena Fenomena Gak Bisa Diciptakan oleh guru Pun Gak Bisa Menciptakan Fenomena Karena Fenomena Kan Sesuatu Yang Terjadi Di Masyarakat Kita Gak Bisa Menciptakan Sesuatu Fenomena Tapi Kita Menghadirkan Fenomena Yang Di Masyarakat Ke Kelas Itu Bisa Misalkan Di Bernadu Madyun Itu Trend Di Sedang Banyak Apa Paling Gampang Sedang Banyak Banyak Ini Bisa Di Film Bisa Di Video Kemudian Dihadirkan Ke Kelas Ini Ada Begini Oh Paling Gampang Ini Sekarang Sedang Viral Ini Itu Fenomena Yang Dihadirkan Ke Kelas Kita Gak Bisa Menciptakan Fenomena Bisa Tapi Terlalu Efetnya Terlalu Besar Ingat Pada Waktu Musim Anaman Lidah Yang Sangat booming Pada Waktu Tanaman Hias Langsung Sampai Jutaan Harganya Itu Fenomena Yang Diciptakan Terus Hilang Lagi Batu Ake Booming Lagi Batu Ake Hilang Lagi Tapi Kita Menciptakan Fenomena Tapi Kita Mengkritisi Fenomena Merespon Fenomena Seperti Sekarang Sedang Banyak Kasus COVID Apakah Kita Menciptakan Juga Enggak Tapi Bagaimana Kita Mencikapi COVID Ini Yang Lebih Penting Itu Bisa Dihadirkan Ke Kelas Itu Tugas Guru Sebetulnya Menjelaskan Kesiswanya Apakah Itu Lebih Baik Dijelaskan Atau Siswa Yang Menangkap Dua Dua Kalau Siswa Bisa Menangkap Sendiri Itu Bagus Misalkan Guru Membantu Pertanyaan Pertanyaan Misalkan Guru Ada Video Pendek Kemudian Guru Bertanya Siswa Menjawab Berdasarkan Apa yang Dilihat Di Video Itu Sebetulnya Guru Membantu Siswa Mengerti Fenomena Gitu Apakah Bisa Diterapkan Di Playgroup Bisa Tapi Sangat Guided Sangat Guided Gitu Dengan Bahasa Yang Sang Sihwan Misalkan Care Kan Bisa Kita Menggunakan Kamu Suka Apa Berdekat Dengan Lain Terus Oke Terus Mengamati Keluarganya Mamamu Kerjaan Seperti Apa Papamu Seperti Apa Kerjaannya Repot Enggak Nah Itu Misalkan Dari lingkungan Keluarga Dulu Nanti Oh Papaku Kerja Keras Begini Oke Itu Adalah Fenomena Yang Terjadi Di Rumah Terus Kamu Bisa Bantu Papamu Apa Kamu Bisa Memberikan Apa Supaya Papamu Itu Bisa Itu Diciptakan Nah Itu Saya Kira Tapi Memang Sangat Guided Step Step Sangat Guided Apakah Ada Pernyataan Atau Pertanyaan Lagi Dari Teman Teman Semua Saya Tanya Feedback Apakah Terminologi Terminologi Penjelasan Yang saya Siang Ini Itu Sesuatu Yang Bisa Diterima Ditangkap Atau Tidak Atau Masih Terlalu Sulit Atau Terlalu Mudah Atau Bagaimana Sejauh Mana Ibu Paham Terhadap Model Ini Dan Penjelasan Siang Hari Ini Silahkan Mungkin Satu Sekolah Satu Respon Terus Kemudian Sejauh Mana Ini Bisa Diterapkan Di Sekolah Mungkin Dimulai Dari Bu Etik Boleh Pak Terima Kasih Pak Suno Buat Saya Ini Hal Yang Baru Banget Pak Suno Di Dalam Pikiran Saya Itu Langsung Bagaimana Kita Siklus Belajar Anak Tahap Pertama Kemudian Disesuaikan Dengan Siklus Yang Kedua Jadi Banyak Sekali Hal Yang Mungkin Yang Harus Dipelajari Lebih Dalam Lagi Saya Menangkapnya Begitu Tetapi Yang Pasti Bahwa Siklus Belajar Yang Kedua Ini Lebih Banyak Untuk Menekankan Pada Kepedulian Anak Kepedulian Munculnya Kepedulian Sampai Ke Value Dan Kemudian Yang Ada Di Dalam Pikiran Saya Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Sebuah Sekolah Pastinya Memiliki Value Yang Dimana Value Itu Menjadi Budaya Sekolah Itu Sehingga Menghasilkan Sebuah Standar Prilaku Buat Anak Nah Ini Yang Mungkin Kemudian Kita Perlu Mengkerucutkan Mungkin Begitu Pak Sunu Nanti Value Yang Ada Di Learning Cycle Itu Juga Harus Bersamaan Dengan Value Sekolah Betul Betul Jadi Tidak Konflik Jadi Tidak Mendatangkan Konflik Tetapi Menjadi Satu Kesatuan Yang Kemudian Bersama Menjadi Budaya Di Sekolah Itu Jadi Bersinergi Di Learning Di Siklus Learning Dan Juga Di Standar Prilaku Yang Terjadi Di Anak Terima kasih Sekali Saya Mendapatkan Sesuatu Yang Baru Jadi Kini Bu Jadi Value Yang Disini Hanya Di Level Value Of Product Value Jadi Bukan Value Ideologi Nilai Dari Product Itu Itu Value Sehingga Anak Membuat Sesuatu Itu Ada Kandungan Value Ada Nilainya Ada Nilainya Nilai Ini Yang Dihargai Oleh Masyarakat Itu Itu Disitu Jadi Levelnya Bukan Level Tapi Level Habit Ya Akhirnya Habit Itu Menghasilkan Value Itu Kalau Valuenya Sekolah Kan Untuk Habit Referensi Habit Terus Yang Kedua Tentang Peduli Sebenarnya Disini Kalau Definisinya Tadi Care Itu Adalah Inisiatif Sikap Inisiatif Untuk Merespon Sesuatu Itu Jadi Yang Dilihat Inisiasinya Ya Memang Ini Harus Digumuli Terus Perlu Diendahkan Dipikirkan Ya 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 Terima kasih Sekali Pak Suno Sama Sama Silahkan Tersepah Lain Waktunya Tinggal Sikit Pak Yuk Seberapa Persen Apakah Yuk Ini dari Pak Deddy Ada Pertanyaan Lewat chat Pak Oke Jika Rapor Hanya Dimunjukkan Di Nilai Akhir Bagaimana Menyampaikan Kada Orang Tua Proses Itu Penting Baik Itu Tetap Dilakukan Secara Bertahap Tetapi Raporan Kepada Orang Tuhannya Sekaligus Sehingga Sepulah Bisa Menjelaskan Ini loh Yang Dinilai Aspek Aspeknya Menyeluruh Bukan Ending Nah Itu Yang Saya Kira Penting Untuk Disampaikan Oke Jadi Pak Suno Apa Ada Yang Ingin Disampaikan Sebelum Kita Tutup Pak Diskusi Kita Baik Terima Kasih Bapak Ibu Ini Adalah Sebuah Lemparan Pertama Jadi Suatu Bentuk Yang Tadi Saya Sampaikan Di Awal Saya Hanya Menjelaskan Bentuknya Tentunya Saya Tidak Mengharapkan Bapak Ibu Memahami Sesara Keseluruhan Karena Ini Proses Memahami Proses 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 Yang Sending Adalah Kita Berusaha Untuk Mencerna Tentang Aspek Ini Dan Berusaha Untuk Bisa Menerapkan Di Sekolah Itu Penting Sekali Kalau Memang Ini Berguna Diterapkanlah Di Sekolah Dengan Seperti Apa Nah Kedepan Tentunya Diharapkan Kita Tidak Hanya 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 Melempar Gagasan Ini Langsung Selesai Pasti Sekolah Harus Mengkongkritkan Tentang Kalau Ini Memang Akan Diterapkan Di Sekolah Maka Ada Langkah-langkah Setelahnya Yaitu Apakah Perlu Ada Pelatihan Guru Ataukah Workshop Guru Atau Kelompok Belajar Bersama Dan Sebagainya Itu adalah Rancangan-rancangan Sekolah Dari Mulai Memahami Model ini Sampai Menerapkan Itu Menggosil Sekolah Menggumulinya Dan Mencoba Untuk Menerapkannya Oke Baik Bapak Ibu Kita Cukupkan Oh Ada yang Raise hand Siapa Silahkan Ada Kalau ada Yang Raise hand Saya Pak Yang Raise hand Ayo Silahkan Saya Menanggapi Pak Sunu Tadi Yang Feedback Itu Tadi Saya Terima kasih Sekali Buat Pak Sunu Dan Pak Luki Untuk Waktu Kesempatan Ini Kita Bisa Belajar Dimana Dengan Kesempatan Ini Saya Bisa Terbuka Terutama Saya Merdeka Belajar Itu Bagaimana Kita Membawa Anak-anak Kita Merdeka Belajar Dengan Rangkaian Learning Cycle Ini Tidak Hanya Berdasarkan Pak Tabis Aja Tapi Dengan Pengalaman Anak-anak Sehingga Dengan Learning Cycle Ini Semakin Relevan Kita Bisa Mengajarkan Anak-anak Itu Untuk Peduli Melihat Sekelilingnya Sehingga Mereka Bisa Berinisiatif Menghasilkan Ide-ide Yang Bisa Berdampak Pada Lingkungannya Sehingga Ide-ide Itu Bisa Ada Tandungan Value-nya Sehingga Anak-anak Bisa Merasakan Proses Segala Sesuatu Proses Itu Bisa Berhasil Juga Bisa Gagal Dengan Kita Menyimpan Segala Sesuatunya Tentu Sebagai Guru Tugas Yang Harus Kita Siapkan Ini Jauh-jauh Hari Semakin Lengkap Terima Kasih Untuk Masukannya Dan Pemberian Wawasan Pada Saya Terima Kasih Ada Lagi Saya berikan Kesempatan Satu Lagi Dari Teman-teman Barangkali Sese Mada Bergabung Mungkin Sabung Depan Sekali Baik Bapak Ibu Terima Kasih Sekali Untuk Waktunya Sudah Hadir Di Acara Kami Di Webinar Ini Semoga Apa Yang Pak Sunu Sampaikan Tadi Bisa Bermanfaat Dan Sesuai Janji Sesuai Yang Dikatakan Pak Sunu Tadi Akan Ada Serinya Sehingga Tidak Hanya Sampai Disini Tapi Bisa Berlanjut Lagi Di Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Untuk Itu Saya Mohon Pamit Kami Mohon Pamit Dan Seperti Biasa Karena Kita Tidak Bisa Bertepuk Sama Bertepuk Tangan Sama Sama Kita Gerakkan Tangan Ini Kita Videonya Tolong Di Apa Di Yes Thank you Kita Gerakkan Tangan Ini Kita Berikan Salam Supaya Semuanya Sehat Dan Kita Bisa Melanjutkan Perjuangan Kita Sarangi Oke Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya kangen kangen sate bloranya cindol dawetnya di blora itu pak oh iya iya sama tau campurnya juga iya oke terima kasih terima kasih sister fitri oke terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih